Intro Baik pemirsa JDP di segmen terakhir ini Kita mendapat SMS Dari Ibu Hajjah Siti Hartati Hatta Beliau mantan ketua bibi muslimah ini Aceh Ketua bibi itu apa? Persatuan besar Jadi cabang Aceh Allahu Akbar Alhamdulillah luar biasa Bagus cerama Ustadz di AJTV Kakak senang sekali mendengarnya Teruskan adinda untuk cerama Yang ingin kakak tanyakan Kenapa sampai sekarang Pemerintah belum menerapkan hukum Al-Quran di negeri ini Karena masih banyak undang-undang atau hukum yang dibuat bertentangan dengan Al-Quran Wassalam Hajjah Siti Hartati Terima kasih Ibu Atas pertanyaannya Dan atas pujiannya Jadi kayak gulunyung Pujau-pujau Tapi ya Ini masih normal-normal saja Jadi kita tidak tahu Ini urusan pemerintah Adalah terbelakang dengan lahir Republik ini Republik ini dibuat Berdasarkan Apa namanya Undang-undang negara modern mungkin ya Bukan negara agama Tapi negara nasional Jadi di negara ini Di negeri ini Bukan hanya orang Islam yang ada Tapi juga ada penganut-penganut agama lain Maka pemerintah tidak menjadikan hukum Islam Sebagai dasar negara Supaya semua orang yang bergama di negeri ini Merasa memiliki negara Mungkin Mungkin begitu Jadi orang Hindu senang Orang Buddha senang Orang Cina senang Kompusi Orang Kristen senang Tetapi karena kita mayoritas Umat Islam sampai 90% Jadi sebenarnya Walaupun kita bukan negara Islam Tetapi Kita boleh membuat Undang-undang yang Sesuai dengan Al-Quran Meskipun kita tidak Tidak menyebut ini hukum Islam Dan banyak Hukum-hukum Di negara Indonesia ini Tidak bertentangan dengan Al-Quran Kalaupun masih bertentangan Itu bertahap Bertahap Tetapi pemerintah Tidak pernah menghambat Kemajuan umat beragama Ada depan menagama Pemerintah mengurus zakat Pemerintah mengurus haji Pemerintah membantu masjid Itu menunjukkan Meskipun kita bukan Negara Islam Tapi pemerintah Peduli terhadap Agama mayoritas Yang dianun oleh Umat Islam Saya pikir begitu Pemerintah Mengangkat pegawai Di depan menagama Menjadi guru Menjadi Dosen agama Itu kan Kepedulian pemerintah Terhadap Agama Islam Jadi begitu Yang dapat saya Jawab Menang-menang Berguna Terima kasih Ibu Hajiah Hartati Ya masuk lagi Alhamdulillah Dari Kakek Bunga Di Lumbata Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Ustaz Kondisi MTQ Dimana saja Diadakan Itu yang Dengar Al-Quran Yang Nyimak Al-Quran Sangat sedikit Ustaz Jadi Menonton Tetapi Bukan Menyimak Al-Quran Mereka Lalu lalang Mereka Nonton Yang Bukan Membaca Al-Quran Tetapi Nonton Pameran Atau Makan Mee Makan Makan Itu Jadi Kondisinya Tidak sesuai Dengan Suasana MTQ Bagaimana Hukumnya Ustaz Ya Si Kakek Bunga Ya Walaupun Kita Tidak Kesikli Memang Kita Pernah Pengalaman Di mana Aceh Juga Begitu Itu Terserahlah Kepada Orang Yang Datang Orang Yang Datang Apakah Ingin Mencari Fahala Datanglah Duduk Nyimak Yang Dibaca Kalau Tidak Ingin Dapat Fahala Ya Seperti Seperti Itu Malah Tidak Sampai Ke Arena Tempat Mimbar Itu Tempat Orang Haji Tidak Sampai Dimana Juga Habis Waktu Di Jalan Tempat Jualan Jualan Beli Ini Beli Itu Kemudian Pulang Tidak Satu Ayat Pun Menjadi Pelajaran Bagi Yang Bersangkutan Hanya Yang Ada Lelah Yang Ada Capek Pergi Ke Arena NTQ Tetapi Tidak Memerti Ilmu Sedikit Pun Ini Termasuk Orang Yang Rugi Terserah Kepada Mereka Yang Datang Ke Situ Tapi Kita Imbau Lebih Baik Datang Simak Atau Di rumah Aja Duduk Di rumah Buka radio Kan Siaran langsung Biasa Buka radio Simak Itu Banyak Sekali Pahalanya Banyak Banyak Sekali Pahalanya Baik Sudah Datang Lagi Dari Muhammad Ya Ya Dimana Muhammad Ya Tidak Ada Alamat Enggak Usah Ragu-ragu Tulis Aja Alamat Tulis Aja Alamat Karena Ini Tanya jawab Agama Takut Takut Menulis Alamat Jadi Saya Sebut Saja Muhammad Ya Kup Dari Banda Aceh Atau Dari Aceh Besar Dimana Ini Muhammad Ya Kup Tidak Ada Alamat Jadi Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Al-Quran Kedoman Hidup Umat Islam Tapi Bagaimana Hukumnya Banyak Umat Islam Yang Tidak Bisa Baca Al-Quran Atau Pandai Membaca Al-Quran Tetapi Mereka Terjemahkannya Atau Sudah Diterjemah Oleh Pemerintah Tapi Orang Islam Itu Tidak Pernah Membaca Juga Malah Di rumah Tidak Ada Al-Quran Terjemahan Mohon Penyelatan Ustaz Wah Muhammad Yaakub Ini Cerdas Sekali Pertanyaan Pertanyaan Dari Pemirsa Cervi Termasuk Muhammad Yaakub Ini Kan Pertanyaan Yang Berkualitas Jadi Jawaban Kita Pak Muhammad Yaakub Jadi Orang-orang Itu Tidak Mendapat Cahaya Al-Quran Jadi Tidak Mau Belajar Bahasa Al-Quran Sudah Dibantu Oleh Orang Cerdas Cendikiawan Kita Ulama Kita Sudah Menterjemahkan Dicetak Al-Quran Dijual Murah Itu Itu Tidak 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 Di Rumah Yaakub Kalaupun Ada Di Rumah Misalnya Hadiah Orang Yaakub Tidak Pernah Dibaca Juga Itu Hatinya Sudah Ditutup Nah ini Takut Kita Hatinya Ditutup Oleh Allah Seharusnya Yaakub Seharusnya Memang Tidak Semua Amal Islam Itu Mampu Bahasa Arab Ya Ustadz Ustadz Saja Banyak Yang Tidak Bisa Bahasa Arab Karena Keterbatasan Keterbatasan Kemampuan Ilmu Seharusnya Tidak Mampu Berbahasa Al-Quran Bahasa Arab Kita Harus Ada Al-Quran Terjemahan Di rumah Dan Kita Baca Supaya Kita Tahu Kita Tahu Makna Kita Tahu Sejarah 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 Ada Al-Quran Itu Dapat Pahala Itulah Yang Disebut Kita Orang Yang Dekat Dengan Al-Quran Tetapi Ada Al-Quran Tidak Pernah Kita Buka Bertahun Tahun Tidak Pernah Kita Buka Dalam Lemari Di situ Atau Ada Rumah Rumah Tertentu Nol Tidak Ada Al-Quran Padahal Mereka Itu Muslim Ini Betul-betul Merugi Hidupnya Itu Merugi Jadi Al-Quran Itu Sebagai penemuan Hidup Kalaupun Tidak Bisa Kita Baca Bahasa Arab Kalau Kita Baca Artinya Juga Dapat Pahala Jadi Jangan Sia-siakan Umur Tidak Pernah Membaca Al-Quran Datang Lagi Dari Ruli Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Ruli Namanya Bukan Rusli Ruli Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Bagaimana Cara Membaca Al-Quran Supaya Kita Suka Kepada Al-Quran Itu Tidak Bosan Kita Membaca Al-Quran Wassalam Ruli Di bandar Acik Juga Jadi Belajarlah Al-Quran Coba Baca Artinya Tiru Bacaan Orang-orang Yang Sudah Sering Kita Dengar Apakah Di masjid Atau Di kaset Atau Punya HP Baca Buka Al-Quran Simak Dibaca Oleh Kari-kari Internasional Yang Penting Niat Membaca Al-Quran Itu Adalah Ibadah Ibadah Kepada Allah Allah Akan Memberi Pahala Yang Banyak Kepada Orang Yang Membaca Al-Quran Kalau Sudah Niat Pas Allah Akan Memberi Semacam Ilham Kita Mencintai Kalamnya Mencintai Al-Quran Itu Harus serius Jangan Banyak Lihat HP Tapi Bukan Al-Quran Yang Kita Lihat Jangan Banyak Nonton Televisi Tetapi Bukan Da'wah Yang Kita Lihat Di Televisi Membuat Hati 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 Hanya Cenderung Kepada Hal-hal Yang Berbau Agama Jadi Membuat Allah Benci Kepada Orang Itu Karena Dalam Hadis Sahih Dikatakan Berang Berang Siapa Berang Siapa Baginya Diberi Kebaikan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Maka Diberi Kepemahaman Tentang Agama Jadi Allah Memberi Taufiq Dan Hidayah Dia Tahu Agama Dia Menikmati Keindahan Ajaran Agama Itu Orang Yang Dicintai Oleh Allah Orang Yang Diberi Kebaikan Tetapi Orang Orang Yang Tidak Diberi Kebaikan Oleh Allah Ditutup Hatinya Untuk Cinta Kepada Agama Jadi Hidup Seperti Fatah Morgana Habis Usia Tua Sakit Mati Ilmu Tidak Ada Jadi Sangat Merugi Para Orang Seperti Itu Pemirsa Jadipi Yang Diramati Allah Waktu Sudah Meninggalkan Kita Mari Kita Sukseskan MTQ Di Sikli Mudah-mudahan Dengan MTQ Yang Sedang Melantung Melahirkan Kari-kari Kita Hanya Sampai Disini Billahi Taufi Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu 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 Terima kasih telah menonton!